Lulus menjadi seorang dokter gigi merupakan impian, harapan, dan tujuan kami semua. Bukan hanya untuk kami, tapi juga untuk kedua orang tua kami. Tantangan demi tantangan yang tidak mudah, kami lalui satu persatu. Diiringi tawa, tangis, dan juga haru. Semua ini merupakan bagian dari proses agar kami dapat menjadi dokter gigi. Kini, semua perjuangan itu telah terbayarkan. Dan inilah cerita kami. Mahasiswa di kelas kami saat masuk kuliah pun sangatlah beragam. Dari mula yang antusias belajar. Ada juga yang suka tertidur di kelas. Ada juga yang centil kayak gini nih. Nah, kalau yang ini serius. Serius main game sih. Kalau yang ini suka belanja online di kelas. Nah, yang ini nih. Doyannya ngegosip. Ada juga loh yang suka colongan pacaran di kelas. Kalau udah, diganggu deh sama yang jualan. Selain belajar teori di kelas, kami juga melakukan praktikum. Seperti sekarang ini, melakukan cetak antar teman. Ayo, coba ya cetak antar teman. Belum belajarnya masing-masing yang bagus ya. Wah, cetakannya bagus nih. Udah pas nih. Waduh. Kenapa deh? Beli kotak. Ayo, cepetan. Ini kami saat preklinik. Belum tahu rasanya koas seperti apa. Oh my God. Kalau koas nggak boleh kayak gitu. Tidak boleh. 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 Setelah melewati masa kuliah, akhirnya sidang skripsi pun tiba. Senang rasanya masa-masa koas sudah di depan mata. Semangat kami pun terus melaju. Namun, seiring berjalannya waktu, kami pun menyadari bahwa koas adalah masa-masa yang sangat melelahkan. Ini cerita kami di Lepedo, betapa sulitnya memeriksa gigi anak. Halo, adek. Namanya siapa, nih? Oh, namanya Yaw Yaw, ya. Yaw Yaw, aku periksa. Bentar ya, mulutnya. Nih, aku kasih HP buat main. Tapi buka mulut, ya. Nah, sekarang aku periksa dulu, yuk. Buka mulutnya? Nggak mau. Buka bentar aja, yuk. Nggak mau, ah. Aku panggilin mamanya, loh. Jaring. Duh. Sisi Yaw-Yawnya nggak mau. Apalagi bulan dulu, Pak. Iya. Duh. Yaw. Yaw, Yaw. Nih, Mama. Sini. Nggak boleh kayak gitu, ya. Tadi bilangnya apa di rumah? Katanya mau diperiksa. Jangan bikin Mama mau, ah. Lihat dong, dokternya kan sudah baik. Mau bantuin periksa. Kamu mau kan nanti dikasih makanan? Dikasih permen? Pizza, ya. Oke. Sekarang nanti dikasih periksa aja, ya. Iya. Ya, sekarang tunjukin anak pinter Mama kayak apa. Buka mulutnya, ya. Iya. Ya, dan sekarang aku periksa lagi, ya. Yuk, buka mulutnya. Nah, baru deh mau diperiksa giginya. Kalau yang ini, biasanya kami membersihkan karang gigi. Ini nih lab yang paling butuh usaha ekstra buat cari pasien. Aduh, susah banget ini. Mencari main ya. Aduh, bentar saya kacin lagi. Terlalu mudah ini. Cari main ya. Ada kan? Ada, pasti. Pasti. Ya, nggak di ACC tuh udah biasa. Harus terus berjuang deh cari pasien di lain hari. Nah, kalau di sini, kita biasanya cabut gigi. Ibu ini salah satu tipe pasien yang penakut. Mau dapet saya? Ada apa ya, Bu? Pengen dicabut, sakit. Oh, pengen dicabut? Ya, bentar ya. Saya lihat dulu ya. Terus. Buka mulutnya. Buka mulutnya. Oh, yang bawah ya? Iya. Goyang ya? Oh, ya udah. Kita cabut ya. Tapi kita suntik dulu. Ya? Iya. Buka mulutnya tadi. Sekarang kita cabut ya? Iya. Buka mulutnya, Ibu. Apaan dulu? Ini alatnya buat nyabut. Ya? Kaget, sayang. Dikit aja. Iya, iya. Buka mulutnya, Ibu. 5 menit lagi, 3 menit lagi. Bentar ya? Oh, 5 menit. Iya, iya udah deh. 5 menit ya, Bu. Bu, udah 5 menit sih. Terus, sekarang cabut ya? Iya, iya. Iya, iya. Coba buka mulutnya. Malang lagi tuh dong, kok beda? Ini tangan. Buatnya, Bu. Tiga. Iya. Coba buka mulutnya, Bu. Iya, Bu. Aduk. Bentar ya, dong. 10 menit. 10 menit ya? Ya udah 10 menit. Iya, Bu. Iya, 10 menit. Iya, iya. Ibu. Iya, iya. Udah lebih dari 10 menit nih. Iya, iya. Udah lama banget ya. Kita mulai sekarang ya. Rebut ya. Iya, iya. Yuk, coba buka mulutnya. Hehehe. Tidak, ternyata. Tidak, ternyata. Tidak, ternyata. Wah, mati dong. Saya pulang dulu ya. Besok aja lah. Udah lalu. Yah, kabur deh pasiennya. Bu, terima kasih ya udah jadi pasien saya. Tidak apa, Bu. Tidak apa, Bu. Makan dulu ya. Tidak apa. Tidak apa, Bu. Tapi, banyak juga pasien yang kooperatif dan baik hati. Biasanya, kita traktir makan deh habis itu. Di sini ya, Bu. Iya. Di sini ya, Bu. 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 Di sini. Cercai boleh ya, Bu. Ya. Terus. Cercai terok. Udah goreng ya. Udah itu aja? Udah bukus juga. Oh iya. Apalau kayak bu, kayak tadi. Ya, samain ya. Ya. Itu untuk makan apa, dong? Saya ngasih sama kuah santan aja, Bu. Kuah santan aja. Pakai sajun dah. Gak usah aja, Bu. Oh iya. Terpaksa ngutang deh kalau gitu. Kalau di sini, tempat kita untuk foto ronsen. Kalau di lab prosto, biasanya kita membuat gigi tiruan. Nah, di sini kita memberikan penyeluhan tentang kesehatan gigi masyarakat. Setelah banyak drama yang mengurus emosi, tenaga, dan materi yang tidak terlalu banyak. Tidak sedikit, akhirnya kami diperbolehkan untuk mendaftar ujian kompetensi. Namun sebelum semua itu, untuk terakhir kalinya di kampus ini, kami berjuang bersama. Berkelompok dengan teman-teman untuk menghadapi ujian. Terima kasih telah menonton. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kami pun sadar untuk mencapai impian itu tidaklah mudah semuanya harus melewati segala rintangan dengan penuh perjuangan terima kasih dosen dan dokter pembimbingku yang tidak pernah lelah membagikan ilmu-ilmunya terima kasih pasien-pasienku yang sudah membantu menyelesaikan apa yang sudah kami mulai terima kasih teman-teman sejawat yang selalu memberi dukungan dimanapun dan kapanpun hari ini adalah bukti bahwa semua niat, usaha dan doa akan membuahkan hasil yang indah pada waktunya untuk mama dan papa hari ini kami sudah resmi menjadi dokter gigi terima kasih atas dukungan mama papa selama ini tanpa kalian kami tidak akan bisa berdiri di sini hari ini kalian dengan sabar membesarkan kami mengajarkan kami mendampingi kami dan berdoa tiada henti untuk kami cita-cita kami akhirnya tercapai pada hari ini berkat kerja keras mama dan papa yang tidak kenal lelah kami mungkin belum bisa membalas semua perhatian kasih sayang dan cinta yang mama papa berikan namun cita-cita kami sesungguhnya adalah untuk mengukir senyum di bibir mama dan papa saat ini hanya ini yang dapat kami berikan kepada kalian semoga dengan berdirinya kami di depan kalian sudah berhasil membuat mama dan papa bangga mama, papa, inilah kami anak kalian terima kasih atas dukunganmu saya mau ucapin selamat untuk kelulusannya bagi kalian semua jangan lupain perjuangan yang telah kalian tempuh harus jadilah dokter gigi yang baik jadi jangan hanya mencari materi bisa mungkin kita membantu masyarakat juga kalau boleh lanjut ke spesialis dan mengabdi di mustopo terutama di prostor karena kami sangat membutuhkan tenaga kalian juga oke, gitu aja dari saya selanjutnya lagi selamat atas kelulusannya bravo selamat ya sudah menjadi dokter jangan lupa jangan lupakan kami ya selamat ya untuk dokter gigi yang sudah lulus si Biti semoga berhasil untuk ke depannya jangan lupa sama kampus universitas mustopo beragama ya ibu udah 10 menit nih kita cobut ya yuk aku lihat lagi ya udah 10 menit lagi 10 menit 10 menit loh 10 menit loh ya gue konyol banget ya Allah buka mulutnya ya ya udah sekarang aku periksa lagi ya yuk buka mulutnya mau ya 10 menit